Intro Pejabat gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengharapkan doa dan saran para alim ulama untuk dirinya selama mengemban amanah memimpin Aceh serta mampu menghadirkan pembangunan Aceh yang seutuhnya Menurutnya Aceh dari dulu bisa besar dan bermartabat berkat adanya dukungan dari para alim ulama Ia mengatakan bagi dirinya yang menjabat sebagai gubernur Aceh merupakan amanah yang berat hanya pertolongan Allah yang bisa membantu dan doa ulama yang bisa meringankannya kata Ahmad Marzuki pada acara pesiju dan silaturrahmi bersama para ulama Aceh di Aula Asrama Haji Aceh pada Rabu 20 Juli 2022 malam Pejabat gubernur juga menyampaikan terima kasih untuk rekomendasi dan pokok pikiran para ulama Aceh yang diberikan kepadanya sebagai salah satu landasan pembangunan ia mengatakan akan berkolaborasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam membangun daerah dengan memedomani rekomendasi ulama Sementara itu, ketua himpunan ulama daya Huda Aceh Tengku Muhammad Yusuf Awahab mengharapkan Peji Gubernur Ahmad Marzuki dapat memimpin Aceh dengan adil ia mengatakan menjadi gubernur adalah sebuah keberuntungan karena dapat beramal banyak dan mendapatkan pahala yang besar namun hal yang sebaliknya akan diganjar oleh Allah bila dirinya tidak berlaku adil lebih lanjut, Tuso mengatakan kanun syariah Islam merupakan keberuntungan yang dimiliki Aceh ia berharap syariah Islam tidak hanya berada pada tataran pelaksanaan ibadah saja lebih dari itu, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah juga harus berlandaskan syariah Terima kasih telah menonton!